Kembali di lintas Ainews malam pemirsa, KPK Senin Siang menggelera kantor Kementerian Agama dan kantor DPP P3 terkait kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan kota umum P3 Romahur Muzi. Penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan uang tunai 100 juta rupiah dari ruang Menteri Agama. Juru bicara KPK, Febri Diansah mengatakan penggeledahan dilakukan di dua lokasi. Di kantor DPP P3, penyidik mencari bukti-bukti yang relevan dengan kasus suap dengan menggeledah ruang ketua umum, pendara umum, dan ruang informasi administrasi. Sedangkan di kantor Kemenak, penyidik menggeledah ruang Menteri Agama, ruang Sekjen Kemenak, dan ruang Kepala Biro Kepegawaian. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait proses seleksi pengisian jabatan tersangka Haris Hasanuddin, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jatim, dan Mohamed Mwafak, Kepala Kemenak Kebuatan Gresik, yang diduga terjadi kecurangan. Penyidik juga menyita uang ratusan juta rupiah dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika dari ruang Menteri Agama. Dalam konteks ini kami menduga ada perbuatan bersama-sama yang dilakukan oleh tersangka RMY dengan pihak di Kementerian Agama untuk mempengaruhi penempatan orang-orang pada posisi tertentu di Kementerian Agama. Sementara itu, usai penggeledahan, Menteri Agama Lukman Hakim Syahuddin, Senin sore tiba di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, guna kembali bekerja. Lukman Hakim sendiri belum bisa memberikan keterangan terkait kasus swab jual-beli jabatan di lingkungan Kemenak yang melibatkan Ketua Umum P3 Rohamur Musi. Saya harus menahan diri untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bisa secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan materi hukum. Karena saya belum memberikan keterangan resmi kepada KPK, karena saya harus menghormati institusi negara KPK. Dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Ketua Umum P3 Rohamur Musi, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jatim Haris Hasanuddin, dan Kepala Kemenak Kabupaten Kristik Muhammad Muhafak. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.